Intro Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Sulawesi Barat terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Barat tahun 2021 dan penyampaian laporan akhir Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap peran perda tentang pengolahan hutan berlangsung di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di hari diri oleh Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suredeswardi, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Usman Suhuriyah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suwardi. Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar pada kesempatan tersebut menerima surat keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Barat tahun anggaran 2021 oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suwardi, dilanjutkan dengan penandatanganan atas persetujuan bersama antar DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap ran perda pengelolaan hutan yang ditandatangani oleh Gubernur Sulbar Alibal Masdar dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suwardi. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Alibal Masdar, mengatakan bahwa LKPJ Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2021 sebagaimana yang telah dilakukan pembahasan secara bersama dalam bingkai semangat kebersamaan untuk yang terbaik bagi rakyat Sulawesi Barat. Dinamika yang terjadi dalam pembahasan LKPJ adalah hal yang wajar untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Dinamika serta perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi dan perlu terus dirawat bersama tanpa mengabaikan kebersamaan untuk yang lebih baik. LKPJ Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020-2021 sebagaimana yang telah dilakukan pembahasan secara bersama dalam bingkai semangat kebersamaan untuk yang terbaik bagi rakyat Sulawesi Barat. Dimanika yang terjadi dalam pembahasan LKPJ adalah hal yang wajar untuk menghasilkan yang terbaik. Dinamika terserta perbedaan pendapat merupakan hal yang mudah dalam hal berdemokrasi dan perlu terus kita rawat bersama tanpa mengabaikan kebersamaan untuk yang lebih baik. Ketua DPRD Sulawesi Barat Surayda Suardi menjelaskan bahwa LKPJ Gubernur Sulawesi Barat merupakan salah satu media cek dan balans sekaligus mengavaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah tahun 2021. Surayda Suardi juga menyampaikan atas ranperda pengolahan hutan telah disetujui oleh DPRD Sulawesi Barat untuk menjadi peraturan daerah. Ilham Juhari, Dinas Kominfo, melaporkan.